Kota Cimahi Menyalurkan dana Sasaji atau Sarebu Satu Jiwa yang merupakan sebuah program inovasi intervensi COVID-19 kelurahan Cipageran yang ditujukan bagi warga khusus Cipageran yang sempat terjangkit COVID-19 dan kini sembuh. Sasaji merupakan program pengumpulan dana sebesar Rp1.000 dari setiap warga di Cipageran yang hasilnya untuk membantu warga Cipageran yang sembuh dari COVID-19. Usai kegiatan pembagian dana Sasaji, Ajai M. Priatna mengatakan sangat mengapresiasi yang telah dilakukan warga Cipageran. Dalam menghadapi COVID-19 ini, warga Cipageran memberikan contoh kepada warga lainnya tentang kebersamaan dan kepedulian sesama warga di tengah pandemi, terutama dalam menghadapi warga yang terjangkit COVID-19. Kali ini baru menyalurkan kepada lima warga yang sudah dinyatakan sembuh dengan nominal Rp1.000.000 per keluarga. Sarebu satu jiwa, artinya di pandemi ini hal yang paling perlu adalah kebersamaan. Kali ini dikembali, dipertontonkan hal ini dilaksanakan oleh warga Cipageran. Satu keluarga atau satu orang mengumpulkan atau nyumbang Rp1.000.000. dari Rp42.000.000, terkumpul 95%-nya atau Rp35.000.000. Yang mana uang tersebut diperuntukkan atau untuk bantuan meringankan sedikit beban masyarakat yang terkonfirmasi. Karena dulu juga ada perusahaan yang baik di salah satu R10 tepatnya bagaimana perusahaan juga dilaksanakan oleh warga Cipageran. Sementara itu, menurut lurah Cipageran berangkat dari kesadaran masyarakat Cipageran untuk saling membantu akan warga lainnya yang terkonfirmasi positif COVID-19 dan rasa kebersamaan antar warga di kelurahan Cipageran. Terciptalah program Sarebu satu jiwa yang hingga kini terkumpul dana sebanyak Rp35.000.000.000 yang siap dibagikan untuk warga yang telah dinyatakan sembuh dari COVID-19. inovasi intervensi untuk COVID-19. Sebenarnya penggabas awalnya sih yang ide awal dari Pak Wali Kota dengan Ibu Ketua TPPKK yang dorong kami untuk bikin inovasi. Nah yang kita pikirkan itu bagaimana nolong warga. Kalau di Cipageran ini kan sebenarnya seperti yang Pak Wali bilang juga dapat apresiasi Presiden bahwa warganya sudah saling bantu untuk makan. keurusan makan yang diisolasi gak usah takut, gak bakalan kelaparan.